Halo selamat Pus Penerbal, saat ini kami berada di Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut Pus Penerbal. Di depan kami ada Bandara Internasional Juanda. Dan istimewanya Bandara Internasional Juanda adalah satu satunya bandara yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, yaitu tahun 1959 nih, Cindy. Nah, terus bandara lain gimana, San? Nah, bandara lain adalah hibah dari kolonial Belanda pada saat itu. Nama Bandara Internasional Juanda diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya. Selain Navy Weekly News, hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Serkan Tete Wanita Cahyu, dan saya, Serkan Tete Wanita Cindy Lysia, akan memberikan informasi terbaru dan teraktual Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Pus Penerbal menggelar Family Gathering dan Outbound di Pasuruan, Minggu 16 Oktober lalu. Kegiatan peringatan hari ulang tahun ke 57 Skuadron Udara 600 bertujuan mempertahankan dan meningkatkan soliditas prajurit serta keluarga besar Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Pus Penerbal. Dan Pus Penerbal, Leksuda TNI Duwika Cahyu Setiawan beserta Ketua Gabungan Jelas Nastri Pus Penerbal Nyonya Ana Duwika, Direktur Operasi dan Direktur Logistik Pus Penerbal, melaksanakan kunjungan kerja ke Lanudal Kupang, Senin 17 Oktober lalu. Dalam kunjungan kerja 3 hari, didampingi dan Lanudal Kupang, Letko Laut Elektronika Nasrul Azarudin, dan Pus Penerbal memberi pengarahan kepada seluruh prajurit Lanudal Kupang, diteruskan penanaman Bibit Cendana, Tur Facility Lanudal Kupang, Baktis Sosial, Bersilaturahmi dengan Dan Lantamal 7 dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta meninjau taksiway Lanudal Kupang. Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Pus Penerbal melaksanakan latihan patroli maritim dan profisiensi cek dengan pesawat udara CN-235-220 MPA di sekitar perairan Pasuruan selasa 18 Oktober lalu. Kegiatan tersebut guna mengasah keterampilan dan kemampuan dalam mengoperasikan CN-235-220 MPA yang dibekali Forward-Looking Infrared Fleet untuk melakukan pengamatan udara. Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Pus Penerbal melaksanakan latihan pemantapan keterampilan dan kemampuan terbang menggunakan helikopter Bell 412 EP di area sekitar kota Surabaya ketinggian 1.500 feet Rabu 19 Oktober lalu. Latihan tersebut untuk pemantapan keterampilan dan kemampuan terbang para penerbang heli Raja Wali Laut Petarung Pus Penerbal. Wadan Pus Penerbal, Laksma TNI Bayu Alisyabana menjadi narasumber pada talkshow Derap Prajurit di RRI Surabaya Rabu 19 Oktober lalu. Pada kesempatan itu, Wadan Pus Penerbal mengangkat tema tentang penerbangan TNI Angkatan Laut yang merupakan salah satu sistem senjata armada terpadu, SSAT. Teko Clending di atas kapal perang, itu hanya angkatan laut yang dapat melakukan itu. Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak, Panen Jagung, dan Kangkung di Lahan Ketahanan Pangan Wing Udara 3 Biak, Kamis 20 Oktober lalu. Lahan Ketahanan Pangan yang sebelumnya lahan tidur dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman pangan, membantu ketahanan pangan, serta menambah keterampilan projurit mengolah lahan pertanian dan perkebunan. Seluruh projurit udara Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak mengikuti latihan renang laut di Pantai Water Basis Biak Jumat 21 Oktober lalu. Komandan Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak, Koloni Laut Pelaut Adam Firman Syah berharap setiap projurit Wing Udara 3 memiliki kemampuan renang laut dengan berbagai gaya dan bisa bertahan di laut dengan water trapline. Penerbang Siswa Sekuadron Udara 400 Wing Udara 1 Pus Penerbal Tanjung Pinang melaksanakan program Instructor Sea Training atau pelatihan instruktur di Apron Lenudal Tanjung Pinang, Jumat 21 Oktober lalu. Program Pelatihan Instruktur Heli Bell 412 merupakan program peningkatan kualifikasi bagi penerbang setelah memenuhi kualifikasi jam terbang sebagai Kapten Pilot. Dan Pus Penerbal Laksda TNI Dwi Keceria Setiawan hadir pada upacara Prasetia Perwira Praspa, Diktupa ke-52 dan Diktupakat ke-2 tahun anggaran 2022 di lapangan Laut Maluku Kodik Latal, Jumat 21 Oktober lalu. Upacara yang dipimpin Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Judo Margono, melentik dan mengambil sumpah 1.063 perwira. Komandan Sekuadron Udara 11 TNI Angkatan Udara, Letkol Penerbang Bambang Baskoro Adi, beserta para penerbang pesawat tempur Sukoi SU TNI Angkatan Udara dan Kapolres Minahasa AKBP Tomi Bambang Sueisa mengunjungi Lanudal Manado di gedung VIP Lanudal Manado Senin 17 Oktober lalu. Kunjungan tersebut serana sharing tentang tugas dan program kerja secara umum sesuai bidang sebagai wujud sinergitas antarmatera. Lanudal Juanda bersama B. Cukai berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 26.400 ekor lebih Baby Lobster senilai 1,3 miliar rupiah yang akan dikirim ke Singapura di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda selasa 18 Oktober lalu. Dan Lanudal Juanda, Kolonil Laut Pelaut Heru Prasetyo mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut hasil kerjasama yang baik dan solid sebagai wujud sinergitas komunitas pengamanan bandara. Lanudal Sabang melaksanakan latihan dinas dalam praktek pengetahuan operasional komputer para prajurit dan PNS di Makul Lanudal Sabang Rabu 19 Oktober lalu. Dan Lanudal Sabang, Mayor Laut Pelaut Nasrullah berharap pelatihan komputer menjadi solusi meningkatkan kinerja prajurit Lanudal Sabang yang bersinggungan langsung terhadap penggunaan komputer dalam aktivitas pekerjaannya. Sementara itu, Wing Udara 2 Pus Penerbal juga melaksanakan giat yang sama di Briefing Room Skadron Udara 200. Seluruh personil Lanudal Tanjung Pinang mengikuti penyuluan hukum di Makul Lanudal Tanjung Pinang Rabu 19 Oktober lalu. Penyuluan hukum dari Dinas Hukum Lantamal 4 Tanjung Pinang menitikberatkan pada pelanggaran hukum disiplin prajurit diantaranya tentang asusila, disersi, KDRT, perkelahian, penyelenggunaan narkoba, dan womenak. Dan Lanudal Tanjung Pinang, koloni Laut Pelaut Rifai, mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka Gerak Nasional Bulan Cinta Laut, Gernas BCL, di Kampung Nelayan Madong, Tanjung Pinang, Kamis 20 Oktober lalu. Kegiatan yang diadiri Menteri Kelautan dan Peringkanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Turnbono, mengajak nelayan untuk peduli terhadap lingkungan laut Indonesia. Tak hanya mengambil ikan, tapi juga mengambil sampah yang ada di laut. Lanudal Manadu, menggelar olahraga bersama personil KRI Hasan Basri, 382 Satkor Kormada II, di Lanudal Manadu, Jumat 21 Oktober lalu. Olahraga antar projurit tersebut, meningkatkan kesehatan jasmani, segalikus menjalung siraturahmi, dan sinergitas antar Satuan TNI Angkatan Laut, sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Serkat TT Wanita Cahyu, dan saya Sertu PDK Wanita Sibilisya, dan segenap kru yang bertugas, undur diri. Jala Sefa Jaya Mahe, Salam Raja Wali, Dharma Jala Kasaputra, Oke. Jala Sefa Jaya Mahe,